Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Akhirnya kita bisa ketemu kembali Di Hit Up Wordpress Bulanan Dan disini banyak wajah-wajah baru Nanti mungkin bisa saling Mengenalkan ya Mungkin dari saya dulu Perkenalkan Nama saya Saya Saat ini sibuk Mengelola Usaha Di webbosmo.com Dan juga menulis blog Seperti bisnis online Di bisnisgoonline.com Dan Untuk penggunaan mobil sendiri sudah Mungkin ya 10 tahunan lah Mungkin itu Tentang AI Sudah pernah pakai AI belum? Ini kan kali ini kita mau bahas Masalah AI ya Gimana pemanfaatan AI untuk Di WordPress itu sendiri Mungkin teman-teman juga sudah mulai Sudah mulai Sering banyak yang pakai Ada CCTV, ada gemini, ada cloud, ada macam-macam lah Terus Terus ini yang lagi marah itu penggunaan AI untuk membuat halaman website Atau build page Jadi kayak Elementor itu sudah ada Elementor AI TV itu ada TV AI Terus Oh apa ya Cadence Itu ada Cadence AI Macam-macam sekarang serba AI pokoknya Nah mungkin banyak kali teman-teman juga ada yang Pernah pakai bisa sharing disini Nah ini kita bisa sama-sama belajar Sharing aja disini Kita juga sama-sama mungkin apa ya namanya Banyak yang belum tahu juga begitu Jadi ya sharing-sharing silahkan Oke dari saya itu Lanjut ke sebelah silahkan Ya perkenalkan mana kenal dulu Perkenalkan kan nama saya Iman Sebegannya ya Freelance Freelance juga Sama di Awandata sih Terus sudah pernah pakai AI belum Dan Pakai AI sehari-hari ya jadi DBT Kalau ya jadi DBT Gimana pernah buat untuk kebutuhan bikin website ya Iya Biasanya buat apa Buat copy rating ya Oh copy rating aja Sama pakai itu copy load ya Copy load Oh buat loading Buat bales pesan Ini menarik nanti bisa sharing ini Jadi kan Kayaknya kalau Kalau ada tiket masuk itu bales pesan kita nulis Saya belok dulu buat cek drivernya Oh oke Buat komunikasi ya Iya Oke oke lanjut Sekarang mas Halo selamat sore semua Saya Fian Saya bukan di Semarang sebenarnya Saya di Meranggin Tapi ngakmah ke Semarang Timur desanya Semarang sore Aktivitas kebanyakan di Semarang Hampir jarang di Meranggin Demak Terus pengalaman pakai AI ya Biasanya saya buat untuk artikel SEO Jadi paling simpel karena kalau kita pesan juga lumayan 150 ribuan Terus buat desain juga Jadi kemarin saya sempat ada project untuk desain feedback gitu Jadi untuk bahasa Jepang, bahasa Arab kayak gitu Saya agak kurang percaya dengan Google Translate Makanya saya lebih memilih untuk chat CVT biasanya Oke Begitu Terima kasih Halo semuanya Kenapa kalian nama saya Handayat Asalnya sebenarnya dari Riau Tapi kuliah di Semarang Jadi sekarang kesibukan salah satunya sebagai mahasiswa dan juga freelance WordPress juga Saya tuh juga ini juga buka kelas juga ya Kelas WordPress juga Terus udah pakai WordPress kayaknya udah sekitar 9 tahunan kayaknya pakai WordPress Dari masih SMP gitu Kalau pakai AI itu sering Biasanya tuh pakai AI itu buat bikin content article Pakai game ini sama chat GPT Kalau buat desainnya biasanya tuh pakai ini Elementor Elementor atau ada Elementor AI gitu Biasanya tuh di Elementor ada kayak AI yang bisa bikin custom CSS gitu Kemarin tuh sempat nyoba juga kayak AI yang bisa convert dari Figma ke WordPress gitu Pernyoba juga Terus Kurang rapi Iya kurang rapi Terus yang terakhir pakai ini AI buat jadi customer service di website gitu Sudah dia kayak bisa balas Balas gitu kayak pertanyaan-pertanyaan template gitu lah Gitu sih Iya Gitu ya mas Oke thanks Assalamualaikum semuanya Silakan saya di WA Saya sehari-hari sebagai freelance WordPress sama social media Kalau untuk penggunaan AI sendiri cukup sering saya hari-harinya menggunakan untuk bikin konten di social media Biasanya enggak Enggak 100% digunakan sih Kadang-kadang sebagai inspirasi atau captionnya sih juga Bisa di copy paste juga Biar websitenya Kalau untuk website itu sendiri bisa dipakai buat copywriting Bikin copywriting Terus Saya juga sehari-harinya pakai Adobe Photoshop Itu juga di dalamnya juga ada AI juga Paling itu sih Gimana sih Gimana sih Aduh nama saya Henner Saya freelance WordPress Sudah dari 2013an Terus Untuk penggunaan AI Saya pakai ChatGPT sama FreePay ChatGPT Jadi biasanya untuk artikel-artikel Artikel-artikel sama untuk pertanyaan coding Kalau dulu sebelumnya Biasanya cari di Google Lalu ketemu ChatGPT Sekarang Saya biasanya nanya ChatGPT dulu Kalau Kalau enggak bisa baru ChatGPT Terus FreePicknya Untuk FreePick juga Sekarang ada Karena itu sudah gabung sama FreePick yang stock photo Jadinya sekalian aku pakai untuk generate-generate image Untuk background Untuk non Oh pakai Flexibility Untuk FreePick Oh FreePick Jadi ada expand juga Untuk Memperbesar gambar yang Lebarnya gitu Ya Oke Halo nama saya David Saya Web developer WordPress developer Di Line Up Untuk AI sendiri Tapi Saya terserah enggak Baru-baru ini baru pakai ya Untuk Coba bikin copywriting di website juga Dan untuk main-main aja Oke Terima kasih teman-teman semuanya Sudah berkenan datang ke Meetup kali ini Semoga apa yang Kita Sering-seringkan di sini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Nanti bisa Muncul inspirasi-inspirasi yang Lain barangkali ya Dan Selamat Berakhir Pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamal Kami Sampai Terima kasih.